Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparikraf, Sandiaga Salaudin Uno, mengaku telah menjalani masa auspek atau pengenalan di Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Tribunaris. Ia berharap akan segera mendapatkan kejelasan status bersama partai berlambang kaabah tersebut. Saat ini, P3 sendiri tengah mendorong Sandiaga Uno untuk menjadi kandidat bakal calon wakil presiden atau jawabers Genjar Pranowo. Sebagai informasi, Sandiaga Uno sebelumnya juga mengatakan untuk tidak terlalu terpaku kemana langkah dirinya akan bergabung. Namun bisa dilihat dari pemikiran yang akan dibawanya. Dilansir dari tribunews.com, hal itu disampaikan Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat 9 Juni 2023 hari ini. Dimana menurutnya isu utama yang akan dibawa yakni terkait dengan ekonomi. Sementara itu, terkait kemungkinan dirinya akan berlambu ke P3, Sandiaga Uno mengaku bahwa kini ia tengah menjalani OSPAC. Sandiaga menegaskan dirinya harus bergabung dengan partai yang membawa pemikiran tersebut. Diketahui sebelumnya, meski P3 kini tengah mendorong Sandiaga Uno untuk menjadi kandidat baca wakil presiden jar Pranowo, Namun Sandiaga mengaku tidak mau ikut campur. Sebab menurutnya pengusungan ditentukan oleh para pemimpin partai politik atau parpol. Meski demikian, Sandiaga Uno mengapresiasi namanya masuk sebagai kandidat bakal cawapres untuk ganjar. Hanya saja untuk saat ini, ia ingin lebih fokus membawa aspirasi soal persoalan ekonomi dan berkelanjutan pembangunan sebagai gagasan yang nantinya juga dipertimbangkan dalam proses pengusungan bakal calon wakil presiden dan juga calon presiden tribunals. Sandiaga pun mengatakan bahwa selama ini, isu-isu tersebut kerap dilupakan dalam proses pencarian bakal pemimpin jelang kontestasi pres 2024. Diketahui setelah engkang dari partai Gerindra, Sandiaga Uno sempat menunjukkan kedekatan dengan P3 dan juga partai keadilan sejahtera atau PKS. Belakang hal, Sandiaga mengklaim semakin dekat menjadi kader P3 setelah namanya didorong untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi ganjar. Meski begitu, Sandiaga Uno mengaku tidak pernah menuntut posisi bakal cawapres untuk memutuskan gabung dengan P3. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!